selamat menikmati kegiatan aku lagi seperti biasa ya teman-teman pekerjaan after banjir itu belum berakhir ya teman-teman jadi masih ada yang tersisa yaitu pakaian ini pakaian pertama yang sudah aku cuci after banjir dan teman-teman bisa lihat sendiri menggunung banget dan bukan hanya ini tapi masih ada yang dijemur terus masih ada yang kotor jadi nanti teman-teman nonton sepanjang video ini pasti lebih banyak mengurus pakaian karena disini ada pakaian banjir terus ada pakaian hari-hari yang dipakai dan ada juga pakaian yang sebelum banjir aku belum cuci jadi menumpuk deh sampai sebanyak ini dan lipat-melipat ini ada 3 sesi ya nanti teman-teman jadi ini sesi pertama karena aku gak bisa langsung kerja melipat sekaligus ada pekerjaan lain yang harus aku kerjain juga jadi ya gitu cari waktu yang senggang baru aku kerja ini aku bangunnya subuh ya teman-teman dan malaika ikutan bangun karena semalam dia itu tidur jam 8 malam makanya ini cepet banget bangunnya tapi nanti dia bakalan tidur lagi oh ya ini aku belum sapa-sapa gimana nih teman-teman kabarnya hari ini semoga sehat-sehat semua ya terima kasih banget yang udah nonton video aku sebelumnya dan komen-komen maaf aku gak bisa balas satu-satu aku cuma bisa kasih love tapi sesempatnya nanti aku balas kalau misalkan video ini tayang nah ini sekarang lanjut susun baju malaika sama mada karena berantakan pokoknya video ini judulnya tentang melipat aja kayaknya karena kebanyakan mengurus pakaian ya teman-teman ini yang belum kelar semua udah kelar tinggal pakaian aja yang bikin aku aduh bikin capek banget ini mau diurus semuanya tapi gak bisa dikerjain langsung juga karena ada pekerjaan lain yang harus aku kerja kayak masak, ngurus anak, bersih-bersih rumah karena kalau waktunya aku pakai buat melipat terus wah waktunya habis nih gak cukup oke teman-teman ini aku berhentiin dulu untuk urus pakaian ini aku ambil cover sofa yang udah aku cuci dan aku mau tungguin tukang sayur karena aku mau beli sayur nah ini mada nangis jadi aku masuk dulu ambil terus lanjut beli sayur nah ini aku udah beli sayur aku gak bisa videoin tadi karena lagi gendong aku beli kerupuk ini sih enak banget kerupuk seperti ini kayak kerupuk keriting gitu ya terus beli pepaya habis itu beli tempe terus aku beli serai juga sama wortel sama kentang karena rencananya hari ini aku mau buat sayur sop terus aku beli daun bawang juga ini aku mau kerja sekarang dan selesai kerjaannya untuk potong-potong nah ini ada tempe yang mau aku goreng terus sayur ini cuma dua bahan teman-teman karena tadi di tukang sayur cuma ada itu aja terus aku mau goreng ikan juga sama sambal pertama-tama aku mau buat sayuran dulu mau tumis dulu bumbu-bumbunya ini bumbunya semua diiris-iris aja ya teman-teman gak ada yang aku ulek-ulek karena mager keluarin ulekan terus mager juga keluarin blender aku mikirnya cucinya itu loh jadi ya gitu deh sukanya yang ngiris-ngiris aja nah ditunggu sebelahnya itu aku mau goreng tempe dulu pokoknya ini kalau ada pas suami wajib harus ada tempe ya teman-teman karena doyan banget sama tempe itu ikannya nanti dia makannya dikit aja tapi tempenya sampai habis-habisan gitu nah sayur supnya udah jadi sayur sup simple cuma dua buahan aja sayang banget ya nah tempenya juga udah mateng aku goreng lagi karena ya itu kalau cuma goreng itu gak cukup teman-teman sekarang lanjut aku goreng ikan nah ini ikannya ikan kembung sama ikan apa sih kalau disini itu namanya ikan lamuru gak tau kalau di luar itu namanya ikan apa terus lanjut aku buat sambal sambal ini sambal yang pernah aku buat sih sering banget aku buat ini makanya ini video masak-masaknya aku cepet-cepetin aja ya teman-teman nah udah jadi sambalnya tanpa terasi pokoknya iris-iris aja oke udah selesai nah habis ini aku mau makan dulu terus aku mau lanjut lagi pakaian-pakaian aku yang belum kelar-kelar ini itu masih ada di gantung terus ada mada disini nah mada itu pasti selalu gangguin aku di dapur oke ini udah makan waktunya lanjut lagi buat beres-beresin pakaian ini semua udah kering semalam aku masukkan kesini kalau hujan biasa itu gak basah ya teman-teman cuma kalau hujannya gede banget itu biasanya percikan airnya masuk gitu nah ini satu kerenjang lebih lagi oke lanjut ini aku keluarkan dulu jemurannya karena aku mau menjemur lagi nah ini pouch-pouch yang terendam banjir aku cuci juga semuanya ya teman-teman soalnya pada basah gitu dalam lemari aku gak liat ternyata masih ada pouch yang aku lupain aku keluarkan oke ini masih ada dua baskom atau dua kerenjang aku mau pisah-pisahin dulu baju anak-anak sama baju orang dewasa ini aku voice over semuanya udah kelar sih cuman pada saat aku kerjain aku tuh apa ya udah mabok banget liat pakaian yang harus aku kerja karena ya gitu pakaiannya gak habis-habis aku lipetin gak habis-habis aku cuci terus gak habis-habis aku jemur pengen aku bawa ke laundry tapi ya aku masih bisa kerjain jadi yaudah lah mending kerjain aja sendiri dan posisinya juga ada pakaian yang dalam keadaan basah itu aku rendam dulu terus baru aku putar di dalam mesin cuci oke teman-teman ini tunggu bersih dulu aku mau lanjut buat goreng pisang tadi aku beli pisang juga ya ini requestan Malaika pengen dibuatin pisang goreng keju jadi yaudah aku buatin dulu daripada teman-teman liat aku urus pakaian mulu oh ya teman-teman beberapa hari yang lalu aku dapat broadcast message kalau tanggal 16 sampai 17 itu bakalan hujannya lebih parah dari yang waktu banjir itu tanggal 16 sampai 17 ya tapi semoga gak ya teman-teman karena aduh kalau misalkan deras lagi banjir lagi wah capeknya dua kali pasti nih kita sama-sama berdoa ya teman-teman semoga gak ada lagi bencana-bencana terus semuanya aman terkendali ini pisangnya udah aku tepungin aku kasih tepung goreng pisang terus ini ada-ada disini jadi dia tuh suka banget kesini kalau aku lagi masak kalau aku menggoreng aku pindahin lagi ke depan biar gak kena nantinya soalnya ngeri ya kalau misalkan lagi menggoreng seperti ini terus ada anak-anak di bawah takutnya nanti kecipratan bahaya banget terus ini aku udah taruh ke depan dia datang lagi kesini tuh teman-teman jadi ini aku stop dulu goreng-gorengnya aku mau pindahin lagi mada ke depan tuh oke lanjut lagi goreng pisangnya nah ini udah selesai ini cemilan siang kami ya teman-teman aku mau makan dulu sama anak-anak sama suami alhamdulillah ini terik banget ya teman-teman semoga pakaian aku semuanya kering jadi kelar semua pakaian-pakaian aku yang lainnya nah aku tuh merindukan banget suasana seperti ini ya teman-teman jadi ngumpul makan barang kayak gini ngemil-ngemil bareng dan semoga pas suami bisa cepet kerja disini biar apa ya biar lengkap aja gitu karena kalau ada suami di rumah itu hatinya tenang gak takut-takut lagi gitu ya gak was-was aku kalau mau keluar rumah aja bawa mobil itu was-was banget oke ini aku lanjut menjemur baju anak-anak nanti lanjut pakaian dewasa tapi gak aku videoin ya karena nanti aku jemurnya malam soalnya aku mau keluar rumah aku mau ambil karpet aku di rumah kakakku udah di laundry gitu ya dan habis pekerjaan ini kelar semuanya aku mau istirahat sejenak ya teman-teman bukan istirahat buat video tapi aku pengen liburan gitu sama anak-anak sama pas suami untuk reward aja sih karena kita udah capek banget ini bersih-bersih rumah jadi waktunya kita pengen happy-happy teman-teman pengen gak sih aku buatkan video aku kalau misalkan pergi liburan gitu sama anak-anak ini soalnya aku jarang banget kalau pergi liburan aku videoin karena aku merasa apa ya jenuh banget nonton aku pergi liburan aku merasa gak penting aja gitu teman-teman lihat aku lagi liburan tapi kalau misalkan pengen nanti aku videoin deh nah ini malamnya ya teman-teman ini habis maghrib aku cuci piring dulu terus aku mau keluar rumah jadi piringnya menumpuk dari tadi belum aku cuci-cuci karena mager banget buat cuci-cuci piring mohon maaf banget ini aku voice over ada-mada teriak-teriak karena dari tadi dia teriak-teriak aku gak bisa voice over jadi yaudahlah biarin aja dia teriak-teriak sambil aku voice over nah kalau pekerjaan cuci piring ini aku seneng kan teman-teman dibanding ngurus pakaian karena kalau cuci piring ini tuh kayak apa ya kayak bikin semangat aja gitu kalau saat lagi ngesabunin teman-teman gitu juga gak sih aku tuh suka banget lihat orang cuci piring apalagi sesi sabun-sabunnya gitu kayak apa ya kayak hati seneng aja gitu gak tau oke kenapa oke ini aku sekarang ada di rumah kakak aku nah ini mada udah duduk aja disini aku tadi di dalam kan di dalam rumah cuman dia gak tenang karena anak-anak semua main di luar jadi yaudahlah aku kasih duduk aja disini nanti pas pulang aku bersih-bersihin karena dia udah apa ya ini banyak banget sih pasir-pasir disini dan celananya udah kotor oke teman-teman ini aku udahi aja videonya sebenarnya dari sini aku pulang aku masih ada kerjaan menjemur nyapu ngepel tapi aku gak videoin karena ya gitu aku udah capek banget mau videoin oke sampai jumpa di video selanjutnya bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax